Halo Assalamualaikum Sobat Kebun Cili Kembali lagi di channel youtube Kebun Cili Hari ini Kebun Cili berbagi tentang tanaman puring Teman-teman tau kan ini puring apa Sekarang kan lagi musim nih ya Warna-warna variegata Nah ini puring yang sudah sekitar 8 bulan Kebun Cili punya ini Dan dia warnanya semakin bagus sekali Di musim setelah musim penghujan ini Warna putihnya itu semakin cerah Tapi kalau kena sinar matahari lama Dia bisa gosong seperti ini Meskipun puring itu terkenal dengan Tahan bantingnya atas sinar matahari Sebelumnya warnanya lebih banyak yang hijau Teman-teman bisa lihat di episode yang 10 macam puring Perawatan tanaman puring itu termasuk cukup mudah ya Tetapi kalau menanamnya di pot Ini termasuk perawatan yang gampang-gampang susah Untuk penyiraman tanaman puring yang ditanam di pot Tidak perlu terlalu sering menyiramnya Jadi kiranya media tanam sudah mulai mau mengering Itu baru disiram Tidak perlu setiap hari untuk siram tanaman puring Nama dari tanaman puring ini Yang kebun cilik tahu Dia namanya adalah tanaman puring susu Daunnya kalau sudah tua lebih banyak hijaunya Seperti itu Tapi kalau yang muda Dia keluarnya lebih banyak warna putihnya Untuk media tanam kebun cilik Pakai campuran dari tanah, humus, dan sekam Sekam mentah Tapi untuk komposisi tanahnya itu lebih banyak Untuk spotnya atau letak dari tanaman ini Kebun cilik taruh di tempat yang spot terkena sinar matahari Hanya pagi saja Atau sore saja Jadi jangan untuk tanaman puring yang jenis ini Jangan terkena sinar matahari mulai pagi sampai sore Karena daunnya enggak tahan Dia bisa terbakar Beda dengan tanaman puring lainnya Yang bisa kena sinar matahari pagi sampai sore Di musim penghujan kemarin Warna daunnya ini lebih banyak yang hijau Daripada warna putihnya Tapi setelah musim Mau menjelang musim kemarau ini ya Atau sudah masuk musim kemarau ya Tapi kadang sesekali masih hujan Warna daunnya menjadi lebih cerah Lebih banyak dominan putihnya Untuk pemumpukannya Aku beri pupuk NPK 1616 Dan kadang juga aku beri campuran Larutan EM4 Kecepatan pertumbuhan puring jenis ini Memang tidak secepat Puring-puring lainnya ya Karena puring lainnya itu daunnya cepat sekali Ini rimbunnya kalau yang jenis ini Dia enggak sebegitunya cepat pertumbuhannya Sampai jumpa di video selanjutnya